Intro Sante tuh, kita minha imba dulu, kita sungguh pulang Halo sudah sedar apa kabar? gue Tem muncul lagi di depan layar kalian jadi di vlog kali ini nih saya sama kakak Nona Meroke kita dua mau bikin kue putubambung, akhirnya setelah sekian lama setelah bertahun-tahun saya ingin makan kue ini sekarang ngambilnya kesampean dan dibikin langsung dari dia punya ahli, kakak Nona kakak Nona nih bisa bikin segala macam kue dan makanan masakan, jadi kalau kalian yang mau cari resep-resep kue-kue yang unik-unik ada cara-cara gampangnya bagaimana kalian langsung ke channelnya kakak Nona Meroke karena kalian akan dapat trik-trik bagaimana caranya untuk bikin kue jadi lebih gampang, lebih cantik dan lebih menggoda sekarang kita siap-siapkan bahan dulu untuk bikin kue putu bambu ini ini sekarang kakak Nona baru selesai cincang, tadi saya coba cincang pakai saya punya gula merah tapi kaya lalu keras, jadi kak Nona kasih keluar, dia punya gula merah juga jadi kak Nona bawa saya mau bahan abis dia tak ngomong bilang iya betul, jadi tadi malam kak Nona suruh saya cek saya punya bahan-bahan apa yang ada terus ketik kirim, tapi saya lupa kakak Nona abis baku telpon, saya bikin apa? oke, aku tidur yuk, saya tidur kayaknya, jadi saya seter tidak ada pikiran sama sekali untuk cek lagi jadi tentunya kak Nona bawa suruh-sudara jadi lengkap, sekarang kita pula kiral akan oke, jadi ini bahan-bahannya disitu ada tepung beras, ada tepung ketan, ada gula pasir disini ada gula merah untuk isian ada pasta pandan ini ada kelapa nantu untuk kaburan terus ini dia punya bambu, saudara-saudara jadi lagi berendam supaya nanti dia tidak pica, tau kakak? kalau tidak melingkis, salah informasi so, seolah-seolah, jadi ini saya baru selesai panaskan, ini kelapa kayak semasa di microwave saja supaya kita tidak usah kukus-kukus lagi jadi ini sudah panas ini, seolah-seolah jadi sekarang kita mau eksekusi by the way, ternyata saya punya pasta ini, ini cuma pewarna hijau saya kira pasta pandan dan ternyata cuma pewarna hijau karena saya lihat warnanya hijau saja pokoknya semua yang warna hijau berhubungan dengan makanan, pasta-pasta begini saya kira itu pasta pandan warna hijau, pasta pandan ada bau pandan ternyata ahlinya ada disini dan sudah mengoreksi ternyata ini memang tidak ada tulisan kalau ini pasta pandan, cuma pewarna saja oke, jadi dengarkan, hei kok bagaimana? salah pakai ini tempat, saudara-saudara sudah kecil kan begitu sudah campur sama dapur-dapur warna secukupnya oke jadi kalian bikin ini dulu air juga harusnya santan kalau orang di Indonesia santan encer, santan segar santan saja kalau disini kan kita selalu pakai santan kare yang kental sekali makanya kita campur air jadi kalau kalian pakai santan kalau pakai santan kare nanti kalian lihat di deskripsi box aja itu dia punya resep ya sudah-saudara dia punya takara gini nih ya kalau shape abal-abal nanya? nanya? karena kan campur tepung nanti dia pewarna ini lah di air ini pewarna berbeda dengan balonin satu tetes lagi yes jadi kalau kekanunan ini kan ibu-ibu ahli kalau kita nih ibu-ibu riku jadi hari ini untuk membuktikan saya punya resep itu bagus jadi nanti dia yang bikin saya cuma lihat sip sar ikub kan jadi kalau sar ikub berhasil kalian juga pasti berhasil sudah itu sisikan kasih masuk tepung dong jadi satu tepung beras tepung ketan ya kita campur pakai tangan karena kakak Nona bilang nanti juga pada akhirnya kita harus pakai tangan setelah dia menggumpal-gumpal dia punya adonan kita pakai sendok dulu lah ya sedikit-sedikit kasih masuk air sedikit-sedikit sedikit-sedikit taruh dia di meja baru pegang loyang nanti coba yang di patung dibawa ya kan sudah banyak air coba loh kok ramas dia begini ini kok tambahin satu kali baru esok kok harus pakai tangan kalau tidak nanti kebanyakan air sudah nih harus pakai tangan ya kan kita makan juga sendiri kalau bikin untuk jual ya wajib lah pakai sarung tangan karena tiap tepung tuh merek beda ada yang kering sekali ada yang sekarang ini kita saring tepungnya supaya dia jadi kayak halus gitu kayak pasir aduh ibu RT kasih pindah itu sini saya lagi bingung saudara-saudara ya ya harap maaf lo begitu tetap lagi terus sampai-sampai akhirnya gini-gini tiap hari juga gini terlalu banyak tapi kok setengah mati pinggir-pinggir 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 Kaleng di dalam itu, kuc 10.000 atas dulu, baru kucing air tidak usah banyak, setengah saja, kasih minuti dia. So, 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 jadi kalian lihat ini caranya kakak Nona Merauke bikin kue putuh, jadi ini alatnya nih pakai kaleng, so, 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 dan kakak Nona kasih lubang di atas begitu. Supaya nanti ada, ada punya yang uap-uap keluar itu baru nanti untuk taruh putuhnya, so, 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 kreatif sekali, toh. Kalau kalian mau lihat langkah-langkahnya, ada tuh kakak Nona sebikin dia punya video, iya, ini kaleng susu, jadi ini kakak Nona bikin buat saya, saudara-saudara, kasih saya ini kaleng susu, terus, coba dulu kaleng, toh, kalau bocor atau tidak, ini kan tidak bocor, harus coba, terus ini, toh, jadi kita tutup begini, terus nanti tinggal diikat, ikat pakai kawat supaya tidak ada hawa keluar, toh, putar dia, baru nanti kasih lubang, sesuai kok punya kebutuhan. Wuh, kita puasa sekeluar, saudara-saudara, jadi sekarang kita mau coba pertama. Jadi, biasa bikin pertama tuh pasti dia melengket, ya, tangan tutup, di bawah, dua, tuh, terus ini dia puak adonan, jangan ditekan, cuma diisi saja. Terus, terus kasih lubang, untuk kasih gula. Kadang ribet, tapi, ya, begitu sudah. Bukan satu rumah, ya, terus, kasih kicil api sedikit. Tutup dia. Berhubung kita tidak ada, ini di sini, jadi dia melengket, tau, kalau, kalau ini nanti dia melengket di sini, jadi kita pakai kain kasah. Sedikit saja kita tutup sini, supaya dia tidak lengket, supaya dia tidak tertumpah, tau, terus ini saya kasih full, ya, sedikit. Baru, kita taruh di sini. Nah, saya bikin satu lah, karena ini uap di sini, nanti dia tidak masak, jadi kita bikin satu lagi dulu. Lubangnya harus betul-betul tertutup semua, saudara-saudara, makanya tuh, sebenarnya ini kan empat lubang, tapi tutup di situ pakai sumpit, supaya dia punya uap, tidak ada yang lari ke luar, gitu, saudara-saudara, ya. Kayak co, apa, warna hijau muda, ya. Nanti kalau saya taruh di sini, dia berubahnya, kalau mau lihat. Nah, jadi kayak gitu tuh sudah matang, saudara-saudara, ya. Ini sekitar, sekitar tiga menitan, ya. Iya, tiga menitan, saudara, jadi, tinggal angkat. Angkat, dan? Lepas tipu ini, tinggal dorong. Wih, cantik. Langsung hamburkan di kelapa. Ini pertama pasti dia melengket, ya. Karena dia masih kering, ini. Nih, jadi ini yang sudah jadi, saudara-saudara. Dan ini tinggal kasih nasi kelapa lagi. Kita bikin, coba kasih misalnya. Jadi, kecil dulu, bolongnya. Oh, kebesaran. Oh, oh. Tapi tidak apa-apa, lihat, tapi ada begitu, toh. Yang penting kan, bahan putih, tak tutup. Oh, iya, muat-muat. Yang penting itu, ya, saudara-saudara. Yang penting, jantinya lebih besar dari bambunya. Tuh, saudara-saudara, ya, sekarang saya mau duduk, nikmati saya punya kue putuh. Ini saya tak tahu sapu-punis bagaimana, kayaknya sapu bibir juga, sekering, belum tambah lipstick, ya, saudara-saudara. Sampu bibir sekering, ternyata, kakak. Jadi, kita hantam dulu. Kakak juga, mana, kakak? Ih, santai. Kita mimpin dulu, kita semua mau pulang. Hmm, kakaknya semua mau pulang. Masalahnya tuh jam 7, kita sampai jam 9. Iya, kakak, dia sendiri, tau, jadi. Kan, kalian lihat di luar tuh terang, tapi ini sudah malam. Eh, sejam 7. Jadi, di sini sekarang kalau sudah summer begini, kakak, sampai jam 9, jam 10 tuh masih terang, tau. Bahkan sampai jam 11 kalau bulan Juni. Juni, ya. Kok bu mata, kenapa? Mana? Ada, itu tuh, titik satu tuh. Di dalam bola mata. Oh. Kemarin kan tidak ada, tau. Ada, kan? Oh, sulama. Sulama. Ini gara-gara waktu kecil, tau, main. Oh, dari kecil, nanti perhatikan. Baku lempar, baru ada yang lempar, saya, dan batu masuk satu rombongan, terus saya rasa ada botar. Oh, no. Tanya bekas ini ada di situ tuh, dari kecil, sudah ada. Tapi tidak ada rasa ada barang bayang-bayang, atau apa? Waktu yang baru masuk itu, kakak, kakek, pasti satu rombongan yang dong lempar, kasih masuk. Tuh main polisi-polisi. Hmm. Waktu masih kecil, dia sama polisi. Poli, poli. Sama lah, saya juga kasih. Kalau saya, saya tidak kena. Saya kasih bocor orang ke kepala banyak. Kepengen-kepingen dari waktu masih ngidem tuh. Iya, iya. Jadi akhirnya ini saya punya rasa ingin makan kue putu ini tersampaikan. Tersampaikan atau wujud maksudnya, sudah sudah. Hmm. Kalau aku kasih padat, dia jadi kenyal-kenyal kayak begini. Jadi kalau pas isi, jangan tekan-tikan dia. Ingat, pandan pas terbeli ya. Jadi kalau ada bau-bau panen tuh lebih enak, tau. Ini enak, Tuan. Jadi ini harusnya saya kecekan Nona balik, tapi terjadi. Siap pulang? Tante Nona pulang ya. Tante Nona wil nahaus kan. Tante Nona kan nahaus kan. Tante Nona kan nahaus kan. Tante Nona kan nahaus ya. Dia pemata-pemata nyuku. Tuh. Oke selesai sudah. Jadi karena kakak Nona sudah mau pulang, jadi sekarang saya juga mau siapkan makanan buat Mika. Untuk Mika makan malam sama si lumayan kenyang ini. Sedikit lagi Mika tidak usah makan lagi. Sudah sudah. Karena kalian makan banyak ya. Sudah sudah. Jadi. Sama bilang terima kasih banyak langsung nonton vlog ini. Nanti buat kalian yang penasaran resep yang lengkapnya kayak bagaimana. Cara yang lebih jelasnya kayak bagaimana. Kalian cek saja di description box. Linknya dari vlognya kakak Nona Meroke. Dari sudah lama. Sudah 3 tahun 2 tahun ya. Sulama. Terus nanti mungkin kalian yang penasaran cara bikin. Kalian dia punya kaleng untuk bikin. Apa. Untuk masak ini. Kue putu ini. Kalian bisa lihat juga. Kakak Nona sudah bikin juga. Sudah sedara ya. Ada di dalam. Apa. Vlog. Putu cangkir. Kue putu cangkir. Pokoknya semua banyak-banyak trik-trik. Cara-cara bikin kue di. Kakak Nona punya. Channel itu. Kalau kalian yang suka bikin kue. Yang suka masak-masak. Semua ada di situ. Sudah sedara ya. Terima kasih. Jadi itu sudah. Sudah sedara. Terima kasih banyak. Kalian sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Dadah. Kerja. Sampai ketemu lagi. Who Jele. Why Ya. Kaya Sel150. Whoa! Terima kasih.